Heo, balik lagi semuanya Niko, kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020 yang bagian astronomi, kita ke nomor 39. Dua planet mengorbit sebuah bintang. Mean motion orbital resonance kedua planet adalah 3 banding 2. Panjang sumbu besar orbit salah satu planet adalah tiga satuan astronomi. Maka planet kedua berjarak dari bintang sejauh berapa SA. Nah, kita bahas tentang mean motion orbital resonance. Misalnya kita punya planet A dan B mengorbit sebuah bintang dengan kondisi awal seperti ini, posisinya. Lalu mereka bergerak dengan keadaan seperti ini. A muter satu kali, B satu kali, A sudah dua kali, Nah, balik lagi bareng-bareng, di posisi yang sama, saat A sudah tiga kali muter, B sudah dua kali muter. Tepat saat A tiga kali, B dua kali. Nah, berarti ini mereka dalam keadaan resonansi dengan perbandingan 3 banding 2. So, orbital resonance ini bisa dibilang adalah saat periode orbit dari benda langit mengelilingi objek yang sama, bisa jadi planet mengelilingi bintang, bisa jadi bulan mengelilingi sebuah planet, memiliki perbandingan dalam bilangan bulat sederhana kayak tadi. Misalnya yang tadi, 3 banding 2 nih. O, A itu sudah muter tiga kali, B itu pas muter dua kali. Nah, kalau begitu, periodenya kita bisa bandingin nih. Berarti periodenya A dibandingin dengan periodenya B adalah, karena yang A lebih dekat, berarti dia yang periodenya lebih kecil, berarti ini adalah 2 banding 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, contoh orbital resonance ini ada di Jupiter dengan bulan-bulannya. Jupiter ini punya 79 bulan, banyak sekali ya. Ada 4 bulan yang besar, nah dari 4 itu ada 3 yang memiliki orbital resonance, kayak gini nih. Ketiga bulan itu adalah Ayo, Europa, dan Ganymede. Ayo punya periode revolusi mengelilingi Jupiter itu 1,77 hari, harinya di bumi ya. Sebut saja itu adalah 1 bulan Ayo. Europa punya periode revolusi mengelilingi Jupiter adalah 3,55 hari, alias 2 bulan Ayo. Ganymede punya periode revolusi 7,15 hari, alias 4 bulan Ayo. Nah, perbandingannya pas banget nih. So, kalau digambarkan bakal jadi seperti ini nih. Misal, ini Ayo, Europa, dan Ganymede. Maka, gerakannya akan seperti ini. Saat Ayo sudah 2 kali, Europa tepat 1 kali mengelilingi. Nah, terus mereka kembali lagi sama-sama setelah 1 kali putarannya Ganymede. Europa 2 kali, Ayo 4 kali. Nah, kayak gitu. So, inilah yang disebut dengan orbital resonance. Kita kembali ke soal. Dari soal ini kita ambil intisarinya. Nah, diketahui tadi, orbital resonance-nya adalah 3 banding 2. Kayak yang ilustrasi yang ini tadi ya. Periode yang B berarti 3. Periode yang A berarti 2. A itu tepat muter 3 kali. B itu tepat muter 2 kali. So, berarti dari soal 3 banding 2, berarti T-nya B banding T-nya A adalah 3 banding 2. Ingat, yang lebih jauh tentu punya periode yang lebih besar ya. So, yang 3 ini yang punyanya B. Yang 2 ini adalah perbandingannya yang A. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah jarak planet dari bintang. R berarti ya. Nah, hubungan antar periode dengan jarak planet ke bintang, itu sesuai dengan hukum Kepler. Kepler bilang bahwa periode pangkat 2 dibagi dengan jarak planet ke bintang, atau bulan ke planet, dipangkatkan 3, itu nilainya adalah konstan, atau tetap. Nah, karena tetap, berarti kita bisa bikin perbandingan nih. Nah, kita bikin perbandingan aja. Berarti, kalau gitu, T-nya A pangkat 2 dibagi R-nya A pangkat 3, akan sama dengan T-nya B pangkat 2 dibagi R-nya B pangkat 3. Nah, sekarang diketahui panjang sumbu besarnya adalah 3 SA. Panjang sumbu besar ini bukan jarak dari planet ke bintang ya, tapi 2 kali lipatnya itu. Kalau istilahnya nih, sumbu besar ini major axis, nah, yang biasa kita pakai adalah semi-major axis, adalah setengah sumbu panjang, yaitu jarak dari planet ke bintang. Berarti, yang 3 ini harus kita bagi 2 dulu. Oke. So, berarti ini R-nya adalah 1,5 SA. Nah, ini yang kita pakai. Oh ya, tapi ini nggak diketahui ya, yang mana ini? Yang R-nya A atau R-nya B? Nggak diketahui ya. Cobain aja berarti. So, anggaplah ini misal R-nya B. Gitu ya. So, berarti yang dicari R-nya A. Tinggal cemplungin aja berarti. Datanya. So, T-nya A berarti ini 2 pangkat 2, R-nya A kita cari pangkat 3, sama dengan T-nya B itu 3 pangkat 2, R-nya B 1,5 pangkat 3. Berarti kalau mau cari R-nya A pangkat 3, sama dengan 2 pangkat 2, ini kali ini berarti ya, kali 1,5 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 2. Pencet aja kalkulatornya, ini dipencet dulu, baru nanti akar pangkat 3. biar dapet R-nya, nanti dapet nilainya adalah 1,1447 SA. Nggak cocok. Ada pilihannya, berarti tepat asumsi kita bahwa ini yang diketahui adalah yang B. Nah. So, dapet bahwa jarak dari planet satunya ke bintang adalah 1,14 kalau disesuaikan dengan pilihan nih, satuan astronomi sekitar itu. Oke. Nah, soal ini sebetulnya soal yang cukup mudah, karena cuma pakai hukum Kepler. Tapi kita harus tahu dulu apa itu orbital resonance. Itu aja sih. Nah, semoga dengan ilustrasi tadi, animasi yang udah saya bikin tadi, ya bisa memberikan gambaran lebih jelas lah. Apa itu orbital resonance? Terus, untuk soal-soal setipe, kalian bisa cek playlist Mekanika Benda Langit untuk mempelajari soal-soal dengan topik Mekanika Benda Langit ya. Ini cakupannya luas sekali nih. Terus, challenge. Nah, saya udah siapin satu soal tantangan. Katakanlah ada planet U dan planet N mengorbit bintang yang sama. Mean Motion Orbital Resonance kedua planet adalah 4 banding 1. Oke, 4 banding 1. Jika planet U berjarak 10 satuan astronomi dari bintangnya, yang saya tanyakan adalah berapa jarak planet U ke planet N? Nah, kayak gitu. Modifikasi dari soal tadi aja sih. Tapi ya, lumayan buat latihan-latihan. Cobain dulu kerjain. Nanti untuk ngecek jawabannya, saya taruh di kolom komentar. Terus, bagi yang mau dukung Udaniko, bisa lewat traktir.id slash Udaniko Itu aja dulu pembahasan nomor 39 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number. Sub indo by broth3rmax